Ayo, ayo. Memakan penghargaan kepada tiga sekolah dasar yang memiliki kantin terbesih di Batam, wali kota Batam melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian mobil laboratorium keliling milik BP POM. Igustri Ayu Adi Arya Padmi, Kepala BP POM Kepri mengatakan, kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari rancangan aksi nasional yang tercetus pertama kali tanggal 31 Januari 2013 lalu. Diharapkan kegiatan ini dapat merangsang perhatian anak-anak terhadap pangan dan jajanan yang sehat. Tercatat bahwa hampir 40 persen pangan jajanan anak sekolah di seluruh Indonesia mengandung bahan berbahaya, seperti borax, formalin, dan zat pewarna. Kalau SMP masih bisa kita beri SMA apalagi, kalau anak TK kan membawa bekal. Jadi kalau SD ini yang paling rentan, prioritas kita SD. Jadi untuk tahun-tahun ke depan kita ke SMP, ke SMA juga. Kemarin sih kita 220 sampel 2013, itu hasilnya semua memenuhi syarat dari bahan berbahayanya. Tapi bukan cemaran mikrogeogia, belum kita cek. Jadi kita hanya mengecek bahan berbahaya, rodamin B, formalin, borax, sama metanilielo. Ada empat bahan berbahaya yang biasa digunakan pada pangan. Sementara itu Ahmad Dalan, Wali Kota Batam mengharapkan, pemeriksaan hendaknya juga dilakukan di kantin-kantin perkantoran, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa catering, agar masyarakat Batam terbiasa hidup sehat. Selain di sekolah, tempat-tempat dimasuk juga efektif untuk mensosialisasikan pangan dan jajanan sehat. Kami hasilnya masih cukup bagus kan, tapi tetap juga kita harus hati-hati, makanya buru-buru. Jangan sekolah set, kan kita ingin kantor juga. Kantor pemukul deh, hajar tuh. Biar ketahuan. Kantor BUMN, kantor swasta boleh, silakan aja. Tentu saya minta izin dengan pikiran. Tapi diam-diam aja, kalau ketahuan nanti malam-malam, buat besok dibersihin sama diampau, rapi-rapi, besok bagus semua gitu. Kalau mau diperlukan, jadi diam-diam aja. Tapi ya, karena pimpinan pasti kompil dong untuk mengkantinnya bersihkan, untuk apa yang dibantu menyerahkan. Termasuk catering-nya di perusahaan, seperti di perusahaan besar kan, itu ada catering-nya. Masyarakat Batam mau diajak menjadi panggaraan kantor yang bersihkan. Nah, dari 3 sampel yang diambil, SMP yang sebesar tadi, ternyata semuanya bersih. Tapi saya nggak yakin semua sekolah yang, hampir 1.000 ini bersih. Saya nggak yakin. Acara ini diikuti oleh 240 siswa dari 60 sekolah dasar sekota Batam. Andri Sofian, STV Batam, mengabarkan.